Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibaca tatkala kita bersedih hati, tatkala kita galau, tatkala kita bingung menentukan sikap, tatkala masa depan itu kabur dan buram untuk kita. Hadith di alwayatkan oleh imam Ahmad bin Hanbal dan hadith ini sahih. Alhamdulillah. Yang artinya Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, anak hamba wanitamu, yakni bapakku hambamu, ibuiku juga hambamu Ya Allah. Nafsi hati biatiku, ubung-ubungku berada di tanganmu. Artinya diarahkan kemana terserah engkau. Berlaku hukummu terhadap diriku. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Walaupun seluruh umat manusia tidak menginginkannya terjadi. Dan adil ketetapanmu pada diriku. Semua ketetapan Allah. Baik yang diturunkan dari jabatannya, baik yang di behaka, baik yang tertabrak, baik yang akhirnya sakit. Ketetapan Allah dan ketentuannya itu adil. Allah tidak mungkin membolemin hambanya. Lalu, Nabi berdoa ini semua tadi adalah sebagai bentuk tawassul, berperantara, menyebutkan kelamahan diri kita dan mengingat kebesaran Allah sang pencipta. Lalu meminta, aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu. Yang engkau namain dirimu dengannya. Atau engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Atau engkau rahasiakan dalam ilmu waib yang ada di sisimu. Aku memohon kiranya engkau menjadikan Al-Quran penyejuk hatiku. Cahaya bagi dadaku, penghilang rasa sedihku, serta penghilang bagi kesusahanku. Yang baca doa ini, insya Allah itu Quran jadi petunjuk latihan. Akan tenang hidupnya. Kenapa orang itu tatkala dalam kegelapan dia bingung untuk menentukan langkah. Dia meraba-raba. Kadangkala kepalanya terbentur. Kadangkala kakinya menabrak sesuatu. Kadangkala menonjak sesuatu. Tapi tatkala dia punya cahaya. Maka diletakkan dimanapun dia. Mau di ujung Indonesia. Mau di ujung dunia. Mau di tengah ibu kota. Mau di tempat yang paling susah pun. Dia akan tetap memberikan cahaya.